Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita semua di jalannya, sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jalannya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih izinkan kita hadir kembali di hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, untuk kembali berdekatan dengan Rasulullah, dengan mengkaji kitab Syama'il Muhammad, karya dari Imam At-Tarmizi, bersama yang kita muliakan, guru kita, Ustaz Dr. Umar Maka, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau, sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan diri kita, lingkungan sekitar kita, agar nanti kita bisa fokus dalam mendengarkan kajian. Kita bersihkan hati dan kita luruskan niat. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Pada hari ini kita akan membahas selanjutan kajian kita pada bab 39 mengenai tata cara tidur Rasulullah. Kita sudah, mungkin sudah dua bulan ya, Ustaz ya, agak terkendala, tapi insya Allah Allah masih izinkan kita untuk kembali berdekat-dekat dengan Rasulullah di hari Jumat yang memang disunahkan untuk bersalahat kepadanya. Dan nanti izin juga, Ustaz, mungkin Ustaz bisa nanti entah di akhir, di tengah, atau di awal, untuk bisa memberikan sedikit informasi kepada kita semua yang Allah kumpulkan di kita di sini tentang kondisi terakhir, saudara-saudara kita di Aqsa, semoga ini menjadi concern kita bersama. Kalau kita tidak bisa ke sana, minimal dalam doa dan dalam listen kita, kita tidak akan tinggalkan saudara-saudara kita yang ada di Aqsa, saudara-saudara kita yang ada di Palestine. Baik, kita mulai. Tafadol, Mas Kuransad. Ya, Barakalohi, sudah syahat dan seluruh wakil yang dirahmatkan Allah, pengurus dari Manjelis Tadi Maka. Hidratul Kahfa dan saya juga mohon maaf karena Qadrarullahumma Syafan, dua bulan, kita tidak bertemu di kajian kita di majlis kita ini, setiap Jumat pekan pertama, setiap bulannya, membahas kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam At-Jirmidah Rahimahullah, mengenal pribadi agung, mulia bagi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaAllah ini tidak mengurangi semangat kita untuk kembali, melanjutkan pembahasan kita yang Alhamdulillah kita sudah sampai di bab ke-39, dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti kurang lebih 17 bab lagi, insyaAllah kita akan hatamkan selesai dari kitab ini. Sehingga anjuran saya kepada seluruh jamaah untuk membeli terjemahan dari kitab ini. Di online shop, insyaAllah sudah banyak yang menjual buku Syama'ilun Nabi berikut dengan terjemahannya. Mengingat sekali sebulan, pertemuan kita, jamaah-jamaah Alhamdulillah, sepertinya masih butuh waktu panjang untuk kemudian selesai dari kitab ini. Sehingga kepada seluruh jamaah Alhamdulillah yang mengikuti kajian rutin Syama'ilun Nabi untuk membeli terjemahan. Mudah-mudahan, insyaAllah, semakin kita mengenal baginda Nabi, semakin Allah kumpulkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai, insyaAllah, pembahasan kita, Bab Maja'afi Naumni Rasulullah. Bab tentang antacara tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah iladhi bi'izzatihi wa jaladihi tatil misalihad, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uufu rahmatanil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Allahumma arfa'na bil-Quran, Allahumma anfa'na bil-Quran, Allahumma alimna al-Quran, subhanak la ilma lana illa ma'alamtana illika antal alimul hukim, ul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Jabalian rahmatullah, alhamdulillah, huji syukur, hanya milik Allah rabduh samawati ul-ab, milik langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung seluruh mahluknya. Jabalian rahmatullah, pagi ini, kajian ini, saya sengaja memilih, backgroundnya itu adalah Baitul Maqlis, Masjidil Aqsa, wasiat bagi dan Nabi, tempat isra' dan mi'aj Rasulullah s.a.w. serta kiblat pertama, kaum muslimin, kiblat pertama kita. Selama kurang lebih 14 tahun, 5 bulan, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi s.a.w. sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, sholat menghadap ke Baitul Maqlis. Yang saat ini, kita sudah tahu bersama, bahwa penjajah Zionis sedang menistahkan Masjidil Aqsa, mereka masuk ke dalam masjid, menyerang, memukul, mengeluarkan saudara-saudara kita yang sedang i'itika, yang sedang memperbanyak ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Ya, kaum muslimin bereaksi, tidak terlepas kaum muslimin Indonesia yang kemudian memanjatkan doa-doa mereka, yang kemudian melanjutkan donasi-donasi mereka untuk saudara-saudara kita yang ada di barisan terdepan, termasuk di antaranya, Jemaat Rahmatullah, dan melemparkan roket ke daerah-daerah Palestina yang saat ini masih terjajah dengan para penjajah Zionis. Kemudian, bukan cuma orang-orang yang bergerak, saudara-saudara kita yang ada di negara penjajah Israel. Jadi, ada saudara-saudara kita, muslim, Palestina, Allahu Akbar, berjuang peridu al-Aqsa, tapi tinggalnya di negara penjajah Israel. Warga negaranya, KTP-nya, paspornya, itu adalah paspor Israel. Nah, tapi Jemaat Rahmatullah, mereka ketika melihat apa yang datang penjajah Zionis, terhadap saudara mereka di Al-Quds, maka mereka juga bergerak dari dalam tanah Palestina yang terjajah. Ada beberapa tempat yang kemudian ada gejolak di daerah negara penjajah Israel, di antaranya ada Umul Faham, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Tak hanya saudara kita yang ada di Palestina yang terjajah. Saudara-saudara kita yang ada di tepi barat, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Al-Quds, semuanya bergerak. Tadamunan sebagai bentuk kebersamaan terhadap saudara kita yang ada di Al-Quds. Di barisan terdepan, menjaga misjid 2 miliar umat Islam di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Ada yang cedera, ada yang terluka, ada yang berdarah. Salah satu gambar yang sampai kepada kita semuanya yang membuat kita bergecah kagum. Adalah ketika seorang muslim saudara kita di Palestina, yang kepalanya itu sudah berdarah-darah, dipukul di tentara Zionis, namun keluar dari Mesin Absor, menegakkan kepalanya, dan senyumnya di jalan Allah SWT. saya kadang, saya kadang tidak bisa mengucapkan apa-apa, kita yang ada di sini belum bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan doa masih bisa kita pahiatkan. Semoga menggiatarkan, agar Allah segera, segerakan kemenangan. Ya, ini memang hampir terjadi setiap Ramadan. Hampir setiap Ramadan ini terjadi, karena memang orang Yahudi itu adalah orang yang paling banyak ritual hari rayanya. Maka, di hari Ramadan ini, mereka ingin menimbuli kurban mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya, hoax yang mereka terus tebar bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun di atas kuil Haikal Sulaiman. Di atas kuil Sulaiman. Dan ini jelas terbantah, dan ini jelas kebohonan terdustaan karena Masjid Al-Aqsa, baik itu, itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Dan Nabi Sulaiman, kalaupun ada bangunan yang dibangun, dan kita meyakini itu, bahwa yang dibangun Nabi Sulaiman itu bukan kuil atau Haikal Sulaiman yang diklaim oleh Yahudi. Yang dibangun Nabi Sulaiman adalah Ba'itul Mahdis yang sudah ada semenjak ayahandanya Nabi Daud, sudah ada sejak kakeknya, bahkan sudah ada semenjak manusia pertama dan keturunannya Adam. Kembali ke kita-kita hari ini, masih melanjutkan dari pembahasan kitab Syama'ilun Nabi dari karya Imam An-Nawwir, Imam Abu Isa At-Tirmidhi Rahimahullah, ini sering bahas Arba'in Nawawi, jadi kadang ikut. Nah, ini karangan Abu Isa At-Tirmidhi Rahimahullah, mengenal pribadi agung Rasulullah S.A.W. Tidak ada manusia di dalam Quran, Allah tegaskan segala sesuatu dalam dirinya adalah teladan bagi umat manusia illa Rasulullah S.A.W. Betul. Para Nabi dan Rasul itu teladan bagi umat manusia. Ketika Allah kisahkan kisah-kisah mereka di dalam Quran, maka para Nabi dan Rasul itu, semua Nabi dan Rasul itu teladan bagi umat manusia. Tetapi, Nabi-Nabi yang Allah kisahkan dalam Quran, ada momen-momen di mana mereka melakukan sesuatu yang Allah ingatkan agar itu tidak diikuti. Nabi Nuh A.S. yang mendoakan anaknya yang jelas-jelas tidak ikut dakwanya. Maka kemudian Allah menegur Nabi Nuh. Nabi Musa teladan bagi kita, tetapi ada hal yang dilakukan Nabi Musa, tidak boleh kita ikuti. Apa itu? Ketika Nabi Musa membukul orang Mesir sampai kemudian memisahkan orang Mesir yang membukul Bani Israel, dan ketika dipisahkan, didorong oleh Musa sampai terpelantin dan di pemandingan ini, ceraan terfakir tidak boleh menjadi teladan. Semua Nabi, Nabi Yunus Ibn Matta AS teladan bagi umat manusia, tetapi ada momen, ada peristiwa di mana itu. Kemudian, apa yang dilakukan Nabi Yunus, tidak boleh kita ikuti. Apa itu? Ketika Yunus Ibn Matta marah terhadap kaumnya, yang sudah dinasihati, yang sudah diingatkan, tapi tidak peduli, maka ditinggalkan oleh Yunus Ibn Matta. Ini tidak boleh ditiru, diikuti oleh para Nabi. Khalilur Rahman Ibrahim AS, ya, memang Allah tegaskan dalam Quran, surah Al-Mumtahan ayat 4, telah terdapat bagi kalian, teladan terbaik pada Ibrahim, dan orang-orang yang bersamanya, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya akan berlepas diri dari kalian, dan apa yang kalian sembar dari Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu terhadap bagi kita, Khalilur Rahman, tapi ada satu hal dalam diri Ibrahim AS, yang Allah sebutkan dalam Quran, ini tidak boleh diikuti, apa itu? Kecuali perkataan Nabi Ibrahim untuk ayahnya, la'astangfirannalaka wa ma'amliku laka minallahi min syaih, iaitu dan di Ibrahim untuk menistighfarkan, memohonkan ampun untuk ayahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW, Allah tegaskan dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, dan ayat ini sering kita dengar, sungguh telah ada bagi kalian, wahai manusia, dalam diri Rasulullah, uswatun asana. Ulama ketika mentadaburi ayat ini, mengatakan bahwa Allah di ayat ini tidak menyebutkan Nabi itu teladan dari segi apa. Allah tidak mengatakan teladan dalam ibadahnya, teladan dalam sabarnya, teladan dalam kedermawanannya, karena Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, di luar Ramadan, dan kedermawanan Nabi itu akan berlipat ketika masuk Ramadan, khususnya ketika Jibril, itu mendatangi Nabi setiap malamnya yudari suruh Quran, untuk mengajari Nabi, mudah usah Quran bersama Nabi SAW. Apa yang Allah katakan? Allah katakan, dalam diri Rasulullah, dalam diri Rasulullah, menunjukkan bahwa, apapun yang kau lihat dari Rasulullah, apapun yang kau dengar dari Rasulullah, apapun yang kau baca dari Rasulullah SAW, Usulatun Hasanah, terladan, contoh, kudua, terbaik bagi manusia. Cara bicara Nabi SAW, senyum Nabi SAW, ibadannya, ahlaknya, cara jalannya, cara tidurnya, cara makannya, cara minumnya, dan kitab Syama'ilun Nabi, yang terlih dari 56 bab, Allah, iman, dan ulama mengatakan, ini adalah kitab terbaik, yang menjelaskan segala sesuatu tentang Nabi. Sehingga, siapapun yang sudah membaca kitab ini, memahami kitab ini, ka'annaka, cara Rasulullah SAW, amam a'inai, engkau seperti memandang, baginda Nabi SAW, di depan mata. Nah, kita sudah sampai di bab 39, bab 39-nya adalah, bab maja' fi naumni Rasulullah, bab tentang cara tidurnya Rasulullah, Allah, maaf, masih ingat ya, ayat Quran Surah Al-Azhar, fi Rasulullah, segala sesuatu, yang datang, engkau dengar, engkau ambil dari Rasulullah, itu adalah telak dan terbaik. Termasuk di antaranya, cara tidurnya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, caranya bagaimana, apa yang dibaca Nabi sebelum tidur, Allahuakbar, semoga, ini semakin mengenalkan kita dengan Nabi, ini semakin mendekatkan kita kepada Nabi, sehingga Allah semakin menumbuhkan, kecintaan dalam diri kita, kepada baginda Rasulullah SAW, tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman setiap di antara kita, sampai kita mampu mencintai Rasulullah, melebih cinta kita kepada anak, melebih cinta kita kepada pasangan, melebihi bahkan kecintaan kita pada diri kita sendiri, dan itu berarti. dalam Al-Quran Allah ingatkan, engkau tidak akan mendapatkan, wahai Muhammad, seseorang, suatu kaum, Tidak mungkin ada orang beriman, dengan sebenarnya iman, tapi mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah, itu berusaha, tidak mungkin ada, dalam diri seseorang bergabung, terkumpul antara, kecintaan iman kepada Allah dan Rasulullah, dan kecintaan kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah, maka Allah berjadikan, tidak mungkin engkau menemukan ada orang yang beriman kepada Allah, tapi mendukung, mencintai mereka yang menghinakan, menistahkan syariat, syariat Allah, menistahkan syariat Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam, dan itu yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi, salallahu alaihi wasalam. Ada Talha Ibn 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 Dillah, terima kasih Allah, yang di Perambadar mendapatkan ucian rah, mendampingi Nabi, melindungi Nabi SAW, sampai ia ketika suatu saat melihat ada tentara, Quraysh, yang membunuhi banyak pasukan kaum muslimin. Maka kemudian, Abubbeidah Ibn Ibn Jara, ketika melihat ada satu tentara, rusak Allah, yang membunuhi banyak pasukan kaum muslimin, tidak lama ia kemudian segera lompat, menyerang orang tersebut, dan akhirnya membunuhinya. Taukah Antun, tahukah kita ahli wa sik Experience, siapa orang yang dibunuhinya? Ya, taklain adalah, ayahnya sendiri, bapaknya sendiri yang saat itu ada di malisan orang-orang kafir maka ini penegasan dari Allah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak mungkin mencintai mereka yang memusulih Allah memusulih Rasulullah walaupun orang yang membenci dalam bapak mereka atau sekalipun anak mereka kisah lain antara Abu Bakar as-Siddiq dengan putranya Abdul Rahman bin Abu Bakar ketika terjadi perambadar dan Abu Bakar berada di barisan kaum muslimin anaknya Abdul Rahman bin Abu Bakar saat itu masih kafir dan berada di barisan kaum musyrikin sampai kemudian ketika Abdul Rahman bin Abu Bakar telah masuk Islam dan dia berkata kepada ayahnya ya abadi wahai ayah anda di perambadar tahu tidak saya itu berusaha menjauh darimu karena aku tidak ingin bertemu denganmu di perambadar ini perkataan Abdul Rahman bin Abu Bakar lalu ia bertanya kepada ayahnya wahai ayah anda seandainya di perambadar engkau menemukan aku apa yang engkau akan lakukan kata Abu Bakar kalaupun aku bertemu dulu waktu itu di perambadar maka tidak ada yang saya lakukan kecuali memerangi Rasulullah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar nah jamai berahmat Allah seperti apa tidur Rasulullah ini akan kita dengar dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menjualakan hadith-hadith tentang tata cara tidurnya bagi Nabi SAW sebelum kita mendengarkan dari sahabat Al-Bahra Ibn Azib dari sahabat Abdullah Ibn Umar dari sahabat Hudhaifa Ibn Ulyaman dari Ibunda Ummi wa Ummu Kum'a Insya'a radiyallahu anha dari sahabat Abdullah Ibn Abbas dari sahabat Anas Ibn Malik dari Abi Qatada radiyallahu anha sedikit bahwa tidur ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita ini kata Allah manusia itu amat sangat banyak yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah saya sedang mengingatkan diri saya sama-sama kita mengingatkan jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun kita tidur tapi lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini tidur annaw tanda-tanda kekuasaan Allah Allah tegaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 23 wa min ayat jihim anamukum billayy diantara tanda-tanda kekuasaan Allah 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 siapapun yang memikirkan mentadaburi meredumi ni'mat karunia tidur yang Allah berikan kepada manusia wa min ayatihi maka kata diantara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya kita memuji Allah subhanakamah diantara diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah manamukum tidurnya kalian di malam hari dan bagaimana kalian zaman rahmatullah menjadikan siang menjadikan siang itu sebagai tempat waktu kalian mencari karunia Allah lalu Allah tutup ayat ini inna inna dan kita termasuk yang kedua yang kedua jaman rahmatullah adnaum tidur itu hanya bagi makhluk dan tidak tidak berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidur itu karunia Allah kepada makhluk tapi Allah sendiri tidak pernah tidur jaman rahmatullah sebagaimana Allah tegaskan jangankan tidur tidak pernah terjadi kepada Tuhan kita subhanallah Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ayat yang paling agung di dalam Quran Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah ya Allah bagaimana engkau menciptakan langit dan ini apakah sesekali engkau tidur istirahat maka Allah kemudian berkata kepada Musa ya Musa coba pegang dua botol dan jangan lepaskan terus pegang sampai surat suatu saat Nabi Musa alaihi salam dan tiba-tiba dua botol itu jatuh dan akhirnya pecah kata Allah ya Musa seandainya Tuhan mengantuk seperti ini apa yang akan terjadi kepada alam semesta bumi langit Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar tiga al-naun tidur di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita Allah Allah jadi di antara bentuk sayang Allah kepada kita semuanya Allah kita akan tidur untuk kita dalam Quran surah al-qasas ayat 73 Quran surah al-qasas ayat 73 Allah berfirman di antara tanda tanda rahmat Allah kepada kalian manusia Allah jadikan malam itu tempat bagi kalian istirahat dan menenangkan diri kalian di dalamnya Allahu Akbar Allahu Akbar mudah-mudahan jangan terhormat Allah Allah selanjutnya berkaruniakan nikmat tidur yang menguatkan fisik kita untuk berkibadah kepada Allah kepada kita semuanya dan Masya Allah ini betul-betul karunnya ada banyak orang mereka itu dicabut nikmat tidur dari mereka jadi kalau masih mudah tidur bersenyumlah bersyukur kepada Allah Alhamdulillah ada banyak orang ingin merasakan nikmat tidur tidak bisa tidur kecuali mereka apa namanya harus minum obat tidur baru berkait tidur nah kita Alhamdulillah kepala baru ketemu bantang dan langsung aja tengah gas ini nikmat ini rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya dan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan malam siam dan bagaimana Allah menciptakan tidur kepada kita semuanya dan ini hanya berlaku di dunia karena di surga zaman terhormat Allah di surga sudah tidak ada lagi tidur jangan sampai kemudian dikira bahwa di surga nanti tidur-tidur di surga itu sudah tidak ada tidur di surga itu sudah tidak ada lagi lelah sudah tidak ada lagi capek sudah tidak ada lagi risauan gelisah sedih semua diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga hanya berisi kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia kita masuk hadis pertama yang menjelaskan tentang Maja'afin Rasulullah mungkin ada yang sudah penasaran ini kok belum masuk bagaimana cara tidur bagi Nabi S.A.W. apa yang dibaca cara tidurnya disebutkan tidak Nabi S.A.W. akan meletakkan telapak tangan kanannya jadi telapak tangan kanan Nabi dibawa pipinya sebelah kanan dan saat itu lah setiap Nabi hendak tidur apa yang dilakukan Nabi Rasulullah akan meletakkan pipinya pipi bagian kanannya ini di atas telapak tangan bagian kanan lalu kemudian Rasulullah membaca doa ini nah ini mungkin yang jarang kita dengar kalau cara tidurnya mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar Nabi itu kalau tidur maka beliau akan tidur di sisi kanan dari tubuh Nabi S.A.W. ini ternyata Masya'Allah setelah diteliti setelah diteliti oleh ilmuwan oleh pedokteran ternyata tidur paling sehat itu kalau ada orang tidur sambil kemudian miring di sebelah kanannya ini jauh lebih baik memberikan istirahat ketenangan refreshing bagi tubuh dibanding orang yang tidur terlentang atau kemudian yang tidur menghadap atau di sebelah bagian kiri daripada tubuhnya nah zaman rahmatullah wakal apa yang dibaca Nabi ketika tidur yang selama ini sering kita dengar adalah Bismillah Allahumma Abu ini juga tidak salam itu adalah yang dibaca oleh Nabi tapi ternyata ada dua hal yang dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi tidak tidur sebab Nabi meletakkan pipinya di telapak tangan kanannya maka Nabi akan membaca Rabdi wahai Tuhan kini azabat jauhkan aku jaga aku kini azabat jauhkan aku dari azab bu yaw macam ibadat hari engkau mengumpulkan membangkitkan hamba-hambamu Allahu yang dibaca yang dibaca Nabi itu adalah ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis hadis pertama tentang tidurnya Nabi SAW dari dua hadis ini yang diriakan oleh sahabat Al-Bakwa Ibn Azim dan Abdullah Ibn Kumar setidaknya ada tiga adab diingat baik ada tiga adab disunahkan bagi seorang Muslim melakukannya ketika tidak tidur mengambil pelajaran dari dua hadis tadi apa adab pertama adab pertama adalah dianjurkan disunahkan ketika tidur adalah tidur berbaring di atas sisi badan bagian kanan seperti yang dilakukan Nabi ini adab pertama yang seharusnya dilakukan diadjurkan meneladani Nabi ketika adab pertama adalah tidur di bagian sisi di atas sisi kanan daripada tubuh kita yang kedua meletakkan kelapa tangan kanan kita ini dibawa dari pipi bagian kanan ini adab kedua sayangnya memang kita tidak bisa memberikan contoh jaman rahmat Allah tapi yang saat ini sedang ada di rumah boleh dipelagahkan di sebelah kanan bagian kanan tubuhnya meletakkan adab kedua adalah meletakkan tangan kanan Nabi s.a.w. di bawah pipinya sebelah kanan yang ketiga diajurkan membaca doa Rabbi kini azabata yawmata ba'atwa iba'ah ya Allah jawabkan kami indahkan kami dari adab muhdi hari kau membangkitkan hamba-hambamu sampai di sini jaman rahmatullallah ulama kita ketika mensyarah hadith ini menjelaskan bahwa salah satu tempat untuk dianjurkan untuk berdoa dan mengingat hari kiamat adalah ketika menjadar tidur Allah ini salah satu waktu tepat untuk sering-sering mengingat kematian waktu sebelum tidur itu kata ulama ini waktu yang baik untuk mengingat akhirat ketika kita sedang kerja ada di tempat kerja kita ya bukan berarti tidak boleh mengingat hari kiamat boleh silahkan tapi kan dunia di depan kitanya terkadang mengingat hati kita dari mengingat hari kiamat Allah sementara coba perhatikan sebelum tidur kan disini sebelum tidur itu walau alam iso' apakah pernah dirasakan sebelum tidur terkadang muncul terkadang muncul dan perasaan kita masih bangun gak ya nanti ini ini pas sebelum tidur lampu dimatikan apalagi kalau lagi pas sendiri dan jangan nanti malikat maut datang cabut atau dimatikan dalam keadaan tidur Allahu akhbah dan itu dilakukan Nabi SAW tidur di sisi kanan dari tubuhnya meletakkan pelapak tangan kanan di bawah titik kanan yang ketiga berdoa akan akan diselamatkan dari siksa Allah hari dimana Allah mengumpulkan tabiatun membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat ulama mengatakan momen ini adalah momen yang pas untuk sering-sering mengingat hari kiamat dan Nabi itu adalah orang yang paling sering mengingat hari kiamat Allahu akhbah ada satu ayat yang dibaca Nabi satu ayat ini diulang-ulang oleh Nabi SAW sampai subuh dalam kiamulannya Nabi SAW setelah membaca soal kata Nabi mengulang-ulang ayat ini dan itu diulang-ulang oleh Nabi sambil berderai air mata yang membasai janggut Nabi SAW bagaimana kelak pada hari kiamat ketika setiap umat kami datangkan syahid saksi-saksi bagi mereka dan hari itu kami jadikan kohi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat manusia Nabi itu mengulang-ulang ayat ini sampai subuh sambil menangis dihadapan Tuhannya Allahuakbar sampai Nabi pernah berkata ketika ditanya oleh sahabatnya Abu Bakar Wahai Nabi wahai utusan Allah kami sudah melihat engkau mulai beruban dan ternyata Nabi ketika disampaikan seperti itu apa kata Nabi syayyabat dan ternyata dan ternyata yang membuat Nabi itu beruban lima surah dalam Quran ada lima surah dalam yang semua surah ini berbicara tetap hari mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita kita sudah mendengarkan adab tidurnya Nabi dan ini adalah adab yang diadurkan untuk diikuti oleh seluruh umat sebagaimana pelajaran penting yang kita dapat dari dua hadis pertama ini adalah sering-sering berlindung pada hari kiamat berlindung dari adab Allah pada hari kiamat menjelang tidur karena ini momen yang pas untuk merasakan untuk kemudian berdoa kepada Allah situasi kondisi ketika manusia tidak tidur ini membantu dia untuk meresapi doa-doanya berkaitan tentang dibangkitkan nanti pada hari kiamat kita lanjut hadis ketiga dari sahabat Hudhaifa Ibn Yaman Allah sahabat ini Hudhaifa Ibn Yaman adalah sahabat yang dijuluki Kati Musyid Rasul Sallallahu Sallam pemungkan rahasianya Nabi ada dua sahabat yang dijuluki pemungkan rahasia Nabi satu Abdullah Ibn Mas'ud beliau ini Mas'ya Allah semenjak di Mekah diberikan akses oleh Nabi masuk kapanpun dia inginkan ke rumah Nabi tanpa hijab maksudnya tidak dilarang ia untuk datang ke rumah Nabi di Mekah semenjak di Mekah Abdullah Ibn Mas'ud sehingga beliau juga disebut dijuluki sahibu siri Rasul pemegang rahasia Rasul julukannya juga adalah pembawa sandal dan siwak yang Nabi sahabat sahabat lain yang terkenal memegang rahasia Nabi adalah Hudayfa Ibn Liyanan tapi rahasia yang dipegang oleh Hudayfa adalah terkait siapa orang-orang munafiq jaman yang berahmat Allah yang ada di sekitar Nabi yang sebagian orang itu dianggap muslim orang yang baik agamanya padahal mereka ternyata orang-orang munafiq tahu nama-nama mereka siapa karena Nabi yang memberitahu mereka di sebuah kejadian di sebuah momen ketika Nabi disergap oleh mereka disergap oleh orang-orang munafiq untuk dibunuh yang sudah menutupi wajah-wajah mereka lalu kemudian Allah turunkan pertolongannya kepada Nabi Allah tidak mungkin meninggalkan petasinya Muhammad dan tidak akan membencinya akhirnya kaburlah orang-orang munafiq setelah mereka kabur Nabi menyebutkan nama-nama setiap diantara orang-orang munafiq yang ingin mengepuk membunuh Nabi yang sudah menutupi wajah-wajah mereka mereka lupa kalau Allah tahu siapa saja nama-nama mereka satu-satunya yang tahu nama-nama orang-orang munafiq siapa yang juga di hadir ini meriwayatkan tentang tata cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi kalau sudah tidak tidur kembali ke tempat tidurnya maka Nabi pasti akan membaca doa ini Allah Ya Allah Tuhan kami Bismillah Amutu Wahya dengan nama-Mu Allah karena doa ini kita anggap biasa tidak ada pekerjaan tidak ada sesuatu yang kita lakukan dilakukan dengan nama Allah kecuali ada kebaikan ada keberkahnya Allah turunkan pada pekerjaan tersebut memulai kerja dengan Bismillah Allah berkahi pekerjaannya memulai makan dengan nama Allah Bismillah dengan nama-Mu Ya Allah maka Allah berkahi makannya syaitan tidak bisa ikut bersama bersama ia ketika makan dengan keluarganya termasuk yang teranya jama'at lagi-lagi ini pengingat bagi al-fakir pengingat bagi setiap di antara kita janganlah doa yang singkat pendek ini karena ada banyak kebaikan keberkahan kedahsyatan di walaik doa ini Allahumma Ya Allah Bismillah dengan nama-Mu ada satu doa orang siapa membaca doa itu dia tidak akan termutaratkan dengan apapun yang di langit ataupun di bumi Bismillah dengan nama Allah Alladhi la yadurruhu yang dengan nama Allah tidak akan termutaratkan syai'un satupun di ordi wadhafiz sama di bumi dan di laging kami sendiri Masya'Allah menjadikan ini doa favorit khususnya biasanya kalau lagi pulang ke Makassar terus kemudian pulang mengisi kajian di daerah-daerah di kampung-kampung masuk ke kampung-kampung yang terkadang kita harus membahas hal-hal tradisi-tradisi kebiasaan kebiasaan yang ini mengerikan karena bisa mengerinci saudara kita dalam kesyirikan mengarung makanan di lautan atau kemudian di sungai meyakini ada pohon-pohon tertentu kalau habis nikah bahwa makanan telur ayam dilemparkan dimasukkan di bendungan besar nah ini masih banyak terjadi nah biasanya jaman bismillah dengan nama Allah yang dengan namanya kalau kita sebutkan tidak akan termudaratkan dengan nama Allah apapun itu di bumi dan di lain siapa yang sering sahabat penting untuk kemudian membaca doa ini termasuk kalau tidur tidur itu jangan kalau sebelum tidur jadikan tidurmu ditutup jadikan hidupmu ditutup dengan nama Allah sebagaimana jadikan hidup dan aktivitasmu juga dimulai dengan nama Allah menutup aktivitas ketika anda tidur dengan nama Allah Bismillah Bismillah Ya Allah dengan nama aku hidup dan aku mati Allah ini dahsyat tadabur doa ini dahsyat kandungannya dahsyat Allah Bismillah dengan nama Am Hidup yang mana yang tidak berkah kalau hidup itu di atas nama Allah Bismillah Amun mati yang mana yang tidak berkah kalau mati itu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tahlil kepada Allah seruga itu wajib dan kalau kemudian Nabi itu bangun kata sahabat Maka yang dibaca oleh Nabi adalah segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami bertemu dengan keluarga melakukan aktivitas kembali setelah Allah matikan kita semuanya dan kepadanya kita akan dikumpulkan kita akan dikembalikan Allah jadi aku tidur aku mati dan aku bangkit ketika bangun Alhamdulillah segala puji yang telah membangkitkan kami setelah mematikan wa ilahi musyur dan kepadanya kita semua akan dikumpulkan dibangkitkan mempertanggungjawabkan setiap ucapan setiap perbuatan setiap nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang gratis umurmu tidak gratis kesehatanmu tidak gratis karunia nikmat harta yang Allah berikan kepadamu apa itu semuanya gratis ini semua semua ini akan kita bertemujarkan di hadapan Allah pasti pada hari kiamat kalian semua akan ditanyai oleh Allah akan setiap nikmat nikmatnya Allah berikan kepada kita semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin banyak nikmat yang kita ambil dunia ini itu berarti semakin banyak hal yang harus untuk terjawabkan dan kelihatan oleh Allah maka aridallah dengan setiap ketetapan ketetapan takdir Allah orang miskin itu masuk surga lebih dulu dibanding orang kaya 40 tahun bukan berarti saya mengajukan untuk miskin saya doakan agar semua yang ada di kajian ini dikayakan Allah tapi kemudian harta mereka juga kemudian digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah menolong akhema Allah menolong saudara-saudara mereka yang kesulitan dimanapun berada kita lanjut hadis berikutnya dari Ibunda Aisyah radiyallahu'ana hadis yang keempat masih dibat tentang cara tidur Nabi s.a.w. dari sahabat Al-Bara'i bin Azib Abdullah bin Umar kita sudah mengetahui bagaimana cara tidur Nabi dan ucapannya dari sahabat mengajarkan mengajarkan tentang doa yang dibaca Nabi sebelum tidur dan ketika tidur mengajarkan kepada kita mengakhiri aktivitas dengan nama Allah sebagaimana memulai aktivitas kegiatan kita di pagi hari juga dengan menimut nama Allah dan setiap pekerjaan dimulai dengan nama Allah Allah ada kebaikan ada keberkahan ada rahmat Allah yang ditolongkan di sana hadis keempat zaman rahmat dari Urwah Urwah Ibn Zubayr ini adalah putra dari sahabat dari sahabat Asma binti Abi Bakar Urwah ini berarti keponakan Ibu Da'a Aisyah dan nanti menemukan ada banyak riwayat Urwah dari Aisyah Urwah Aisyah Urwah Aisyah karena ya memang ini keponakan dengan bibi Urwah itu adalah keponakan Ibu Da'a Aisyah anak saudarinya Asma binti Abi Bakar yang kesemangat mengetahui segala hal tentang Nabi maka ia datang ke rumah Ibu Da'a Aisyah ke rumah bibinya hanya untuk mendengarkan bertanya tentang Nabi SAW suatu saat Urwah Ibn Zubayr ini mendatang Ibu Da'a Aisyah di Allah saya duakkan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir semua jamaah dimudahkan Allah senantiasa mengunjungi masjid Nabi kota Nabi dan kuburan Nabi SAW untuk melihat seperti ini kesederhanaan baginda Nabi rumah tempat tinggal Nabi hanya 3x5 panjangnya itu 5 meter lebarnya itu 3 3,5 kurang lebih ini rumah Rasulullah SAW ketika kemudian Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah meninggal ayah andanya dikuburkan di sampingnya lalu Umar meninggal Muhammad lalu Umar minta izin kepada Aisyah agar ia dikuburkan di samping kekasihnya Muhammad dan di samping sahabatnya Abu Bakar Aisyah saat itu menjawab kepada putra Umar yang diutus untuk meminta izin Wallah tidak ada orang yang lebih menginginkan dikubur di samping suaminya di samping ayahnya melebih keinginanku untuk dikubur ya memang itu kamarnya Ibu dan Aisyah disitu sudah ada dua kubur suami tercinta ayahannya tercinta kata Ibu dan Aisyah kalau ada orang yang paling ingin dikuburkan disini aku adalah orangnya tapi aku tahu siapa Umar aku tahu keutamaan Umar maka aku izinkan Umar dikubur nah setelah itu Ibu dan Aisyah hanya tinggal separuh dari kabarnya karena sudah ada tiga kubur disitu Ibu dan Aisyah radiyallahu anha yang dididik oleh Nabi dengan semua kesederhanaan Rasulullah dan kesederhanaan istri-istri Rasul tapi mereka adalah orang yang paling bahagia di atas semua kabung ini nah Ibu dan Aisyah meriwayatkan tadi saya ingin menceritakan tentang Urwah keponakan Aisyah suatu saat mendatangi rumah Ibu dan Aisyah mendapati Ibu dan Aisyah sedang menyiapkan makanan lalu kemudian roti setelah siap dimakan oleh Aisyah dimakan oleh Urwah keponakannya tiba-tiba Ibu dan Aisyah meneteskan air mata lalu ditanya oleh Urwah mata kenapa menangis oleh Ibu dan Aisyah aku teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi detik-detik terakhir hidupnya tidak menemukan makanan untuk mengganjai perutnya bahkan semua roti sekalipun lalu kemudian Ibu dan Aisyah berkata Terkadang kami ini istri-istri Nabi berlalu dari kami satu hilal dua kali hilal sampai tiga kali hilal tidak ada tidak menyala api di rumah istri-istri Nabi semua istri Nabi tidak ada menyala api selama tiga kali hilal tiga kali hilal itu kurang lebih dua bulan dua bulan tidak menyala api di rumah Rasulullah Allah Ibn Zubayyid mendengarkan itu lalu berkata selama dua bulan itu kalau api tidak menyala di rumah istri-istri Nabi apa yang kalian makan Ibu dan Aisyah mengatakan Al-Aswadan selama dua bulan itu berturut-turut tidak pernah menyala api di rumah Rasulullah istri-istri Nabi kami hanya makan Al-Aswadan kurma dan air Allah siapapun yang saat ini sedang di uji oleh Allah mengikuti kajian kita ini mungkin merasa hari ini adalah hari-hari berat hari yang sulit saya akan ingat kesulitan Nabi maka aku akan mendapati ujian kesulitan hari ini tidak ada apa-apanya dibanding kesulitan Nabi SAW Ibn Aisyah beriwati karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kalau kembali ke tempat tidurnya atau kalau kembali ke tempat tidurnya ada kata setiap malam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Nabi akan menggabungkan kedua telapak tangannya lalu Nabi meniuk meluda angin jadi ada tiga tingkatan annafru tiupan annafasu tiupan disertai dengan apa namanya dengan sedikit air liu itu nafas yang ketiga attafal ludah nah yang mana yang paling sering dilakukan Nabi satu tiup itu meniup boleh begitu ada attafal ludah bukan ini yang dilakukan oleh Nabi kalau ini bukan bukan meluda annafru ditiup angin yang keluar attafal gak ada angin cuma ludah yang keluar di Madinah itu ada sumur namanya bi'atafal sumur safal diludahi yang pernah diludahi oleh Nabi ketika sumur itu kering lalu kudang datang sahabat mengadu sumur kami mengering tidak ada air di dalamnya lalu Nabi mendatanginya lalu nabi meluda Allahu Akbar tiba-tiba air di sumur itu kemudian naik dan penuh jangan coba-coba di rumah ini Nabi karena Musa'ilama Al-Qadda pernah mencobanya jadi ketika ada satu sumur airnya masih ada belum sampai kering tapi sedikit maka pengikutnya Nabi Pasu'il datang ya Musa'ilama sumur kita kering kami mendengar Muhammad ada sumur kering diludahi penuh airnya mungkin kau juga bisa meludahi sumur kami sehingga airnya juga penuh datang si Nabi Pasu Musa'ilama Al-Qadda meluda juga di sumur tersebut apa yang terjadi bukannya airnya bertambah tetapi air yang sudah ada berubah seperti kencingnya onta membuktikan perbedaan antara Nabi Asli dengan Nabi yang palsu kata Ibu Daisha Nabi itu kalau Tuhan tidak tidur maka ia akan mengumpulkan tiga telapak tangannya lalu membaca dan meniup nafas nafas maaf nafas itu apa jadi tiupan yang dimana angin bercampur dengan dengan air Rasulullah setelah menggabungkan dua telapak tangannya lalu kemudian nafasa meniup maka Nabi SAW kemudian membaca kemudian Nabi dengan kedua telapak tangannya tersebut mengusat seluruh badan yang bisa dicapai oleh Rasul SAW kata Ibu Daisha dilakukan Nabi sebanyak tiga kali sebelum tidur dan ingat di hadisnya nanti kalau beli bukunya di setiap malam artinya Nabi tidak pernah meninggalkan itu kalau sebelum tidur gabungkan kedua telapak tangan lalu kemudian meludak angin lalu perlu membaca tiga surah tersebut dibaca Nabi seperti tadi sebanyak tiga kali bahkan ketika Nabi SAW dimana Allah sakit ketika Nabi sakit Ibu Daisha tahu betul Nabi tidak pernah meninggalkannya setiap malam maka Ibu Daisha yang membaca tiga surah tersebut lalu apa dilakukan Ibu Daisha Ibu Daisha tidak meniup di tangannya kan bisa saja Ibu Daisha meniup di tangannya kemudian diusap itu tidak dilakukan Ibu Daisha tapi yang dilakukan Ibu Daisha diambil tangan Nabi ditiup di tangan suaminya lalu kemudian dengan tangan suaminya Rasulullah SAW yang mengusap ketubuhan Nabi dan ini menunjukkan kecerdasan Ibu Daisha kenapa Ibu Daisha tidak meniup di tangannya supaya Ibu Daisha tahu perbedaan keberkahan antara kedua telapak tangannya dengan telapak tangan baginda Nabi SAW yang berkah ada banyak kisah bagaimana keberkahan telapak tangan Nabi SAW Anas bin Malik mengatakan saya tidak pernah menyentuh sutra lebih lembut dari telapak tangan Nabi SAW ada sahabat yang pernah didoakan Nabi di kepalanya dipegang rambutnya ketika dia sudah tua fisiknya masih kuat masih berotot masih berisi rambutnya itu sudah menguti semuanya kecuali ada bagian atas dari rambutnya yang tetap hilang yang tetap hitam mengkilat yaitu tempat dimana dulu telapak tangan Nabi pernah menyentuh ada sahabat Nabi Jabir Ibn Samurah yang ketika di waktu kecilnya kebiasaan Nabi itu kalau lewati anak-anak kecil maka Nabi akan menyapa mereka mengusap pipi-pipi mereka sampai suatu saat Nabi pun mengusap pipi sahabat Jabir Ibn Samurah apa kata Jabir ketika aku dewasa aku dapat pipiku yang pernah disentuh diusap oleh tanah mulia Nabi suara saya masih terdengar ini headsetnya mati seperti ini kata Jabir Ibn Samurah wajah saya yang pernah diusap Nabi itu jauh lebih mulus lebih glowing dibanding pipiku yang belum pernah disentuh oleh Nabi nah Jabir Rahmatullah sebelum kita lanjut mudah-mudahan ini sudah kita copy sudah kita pahami apa yang disampaikan Ibn Da'isya kebiasaan Nabi setiap malam sebelum tidur hikmahnya kata ulama Jabir Rahmatullah apa hikmahnya kalau membaca begitu satu itu mendatangkan keberkah bagi badan kita jadi kalau ada orang tadi melakukan seperti yang dilakukan Nabi mengumpulkan kedua tangannya baca tiga surah nafasa meniup meludah angin itu akan memberikan keberkah kepada badan kita maksudnya keberkahan bagaimana ustaz ya karena kan yang dibacakan ayat Quran ini bukan ayat Quran dan sumber keberkahan itu datang dari Allah sumber keberkahan itu diantaranya adalah dari ayat-ayat Allah semakin kemudian tubuh kita sering dibacakan Quran maka itu akan mendatangkan keberkahan dua faedah manfaat dari melakukan apa yang disampaikan Nabi SAW itu sebagai bentuk benteng perlindungan dari segala bentuk apa namanya gangguan-gangguan syaitan termasuk gangguan binatang binatang yang berbisa jadi bukan ternyata gangguan dari syaitan tapi juga termasuk mata ulama kalau ada orang membaca seperti yang dilakukan Nabi maka itu juga akan menjaga dia dari binatang binatang yang mencelakainya atau ingin menyakitinya hadis sebelum terakhir ada sisa tiga hadis lagi kita percepat dari sahabat Abdullah ibn Abbas anna rasul s.a.w. dari sahabat Abdullah ibn Abbas menceritakan sebuah kejadian peristiwa Nabi yang datang lalu kemudian tidur sampai terdengar suara tidurnanya tidurnya Nabi s.a.w. lalu tiba-tiba binatang mengumandangkan alam Allahu atba Allahu Allahu atba Nabi terbangun Nabi bangun dan tiba-tiba langsung sholat tanpa berwudu ini bagaimana sementara ulama-ulama kita mengatakan kalau ada diantara yang membatalkan sholat adalah kalau orang itu sampai tidur lelah jadi kalau cuma tidur sambil duduk maksudnya itu tidak sampai membatalkan wudu tapi kalau sampai dia tidur lelah sampai tubuhnya dibaringkan maka itu bisa membatalkan wudunya pertanyaannya bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis 258 ini dalam bab tentang tidurnya Nabi dari sahabat Abdullah ibn Abbas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur sampai terdengar surat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tiba-tiba Bilal yang mengumandangkan alam dan Nabi tiba-tiba sholat tanpa berwudu bagaimana menggabungkan ini ulamak kita menjelaskan bahwa tidurnya Nabi itu beda dengan tidur kita kalau tidur kita memang kita lupa diri tidak ada yang kita ingat Nabi itu beda dengan kita Nabi itu tertutup kedua matanya tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah s.w.t kita kita tertutup hatinya juga tertutup semuanya jadi itu sebabnya kata ulama kenapa Nabi sasa-sasa tidak wudu karena dia tidak bata Nabi itu hanya matanya yang istirahat tidur tapi hatinya tetap terjaga bersama Tuhannya Allahuakbar hadis sebelum terakhir dari sahabat Anas Ibn Malik dari sahabat Anas Ibn Malik ini juga penting ini masih jarang kita dengar biasanya bahwasanya Nabi kalau tidak tidur sudah kembali ke tempat tidurnya maka diantara doa yang dibaca oleh Nabi yang sering kita tahu kan Allahumma Bismillah Abu yang tadi sudah kita sebutkan keberkahan kedahsyatan doa ini ternyata Masya Allah bukan cuma itu doa yang dibaca Nabi sebelum tidur diantara doa yang juga yang diajarkan Nabi dari sahabat Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik ini adalah pelayan Nabi selama 10 tahun Nabi di Medina pelayannya hadip pembawa sendalnya Nabi Nabi kalau mau keluar maka yang menyiapkan sendalnya adalah sahabat ini Anas Ibn Malik Nabi kalau masuk ke ruangan yang memegang sendalnya mengambil sendalnya adalah Anas Ibn Malik mungkin ada jawab mengatakan tadi kok tadi katanya Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud itu selama dimakan tapi ketika hijra di Medina maka sahib Nabi pemegang sandal tukang sendalnya pembawa sendalnya Nabi berubah menjadi Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik mengatakan bahwa Nabi itu kalau mau tidur diantara yang dibaca Alhamdulillah iladhi at'amana segalapun dihani milik Allah yang telah mencukupkan makan kami yang telah memberi minum kepada kami mencukupkan nikmatnya kepada kami memberikan kami tempat tinggal berapa banyak orang yang tidak cukup kebutuhan-kebutuhannya setiap hari sebentar kita dicukupkan Allah berapa banyak orang yang tidak punya tempat kembali atau tempat istirahat dan tempat tidur Allah pelajaran penting dari hadis ini anjuran sebelum tidur karena kau tidak tahu apakah kau masih bangun untuk kemudian kembali beri ibadah kepada Allah di anjurkan sebelum tidur mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita jadi anjurannya seperti itu sebelum tidur syukuri nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu karena kalau senantiasa bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah oleh Allah diantara pepatah ulama nikmat itu kalau dia disyukuri maka nikmat itu akan tinggal bersama kita bahkan ditambah oleh Allah nikmat itu kalau diingkari di durhaka'i maka dia akan pergi hilang dari sisi kita hari ini hari Jumat mengajukan mengajarkan kepada kita mendidik kita semuanya sebelum tidur dan kau tidak tahu apakah aku akan bangkit akan bangun kembali syukuri nikmat yang hari itu Allah berikan kepada apa saja Ustaz bersyukur atas nikmat makan yang Allah berikan kepada berapa banyak saudara kita yang kesulitan menemukan makanan saudara-saudara kita ada di Gaza saudara-saudara kita ada di Al-Quds sementara kita di sini Allahu Akbar buka puasa sahur nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita dua nikmat yang diajurkan untuk disyukuri sebelum tidur adalah wassaqana nikmat kalau cukupkan berapa banyak tempat-tempat daerah negara mereka kesulitan air saudara-saudara kita diajurkan Idul Adha tahun lalu saya diundang ceramah di NTT Nusa Tenggara Timur dan itu salah satu perjalanan berkesan bagi kami hampir semua transportasi kami gunakan sampai di tempat di lokasi pesawat mobil kapal laut ojek itu sampai kemudian di tempat khutbah Allah bersaudara kita diserah jamin dan Allah itu mereka harus berjalan ada pesantren mereka itu bersih mandi cuma dua atau tiga kali sepekan karena di pesantren tidak ada sumur dan kalau di antara jaman ada yang Masya Allah mau bantu bagaimana caranya kita mungkin ngebor atau bagaimana jadi mereka pesantren itu harus berjalan tiga kilo kurang lebih dari pesantren ke pinggir laut nanti disana ada sumur mereka mandi habis itu jalan kaki tadi kan ya sama juga jalan kaki keringat sampai mandi habis itu jalan kaki lagi sehingga saudara-saudara kita banyak yang kemudian menggunakan air hujan ketika kami ada disana saya juga merasa salah betul mereka mandinya juga tidak betul-betul perhitungan tiba-tiba kita datang kesana mandinya ya kayak mandi di Makassar atau di Wonek pagi mandi sore juga mandi saya sadarnya itu setelah beberapa hari ketika ada disana saya katakan bahwa nabi mengingatkan kita syukur akan nikmat air minum yang Allah cukupkan kepada kita yang ketiga bersyukur kepada Allah yang telah mencukupkan segala hal kepadamu bersyukur kepada Allah jadi makan minum lalu kemudian kecukupan yang keempat bersyukur kepada Allah yang memberikan engkau tempat kebalik tempat istirahat tempat untuk berkumpul dengan keluarga berapa banyak orang jaman tidak menemukan tempat mereka bisa bertindu berkumpul dengan keluarga mereka hadis terakhir dari sahabat Nabi Nabi itu kadang kalau malam hari datangnya awal malam maka Nabi akan tidur seperti hadis pertama dan kedua tidur di bagian sisi kanan dari badannya meletakkan telapak tangan kanan Nabi di bawah pipi kanannya itu kalau tidurnya di awal malam padahal jika Nabi datangnya tidurnya di akhir-akhir malam atau menjelang subuh apa yang dilakukan Nabi maka Nabi SAW akan saya tidak bisa contohkan Nabi itu nasabah diraih jadi yang ini didirikan oleh Nabi kalau tadi kan cara tidur yang tadi ini kena di tempat tidur kalau ini enggak kalau waktu subuh sudah dekat Nabi itu akan menegakkan diraih apa namanya ini tangan dengannya lalu kemudian Nabi SAW tidur karena waktu subuh sudah menjelang sehingga ketika waktu subuh datang Nabi SAW sudah segera mengajak sahabat-sahabat yang untuk kemudian mendirikan salat kepada Allah SWT dengan demikian Alhamdulillah Jaman Rahmat Allah kita sudah selesai bagi tentang kata cara tidur Nabi SAW mudah-mudahan ini semakin menambahkan pengetahuan kita ilmu kita tentang baginda Nabi dan semoga semakin bertambah kecintaan kerinduan dalam diri kita bersama Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan 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 masya Allah masih menyaksikan lagi keindahan keindahan Rasulullah jangankan ibadahnya jangankan perangnya bahkan tidurnya pun bisa jadi pelajaran tidak ada manusia sesempurna itu yang Allah hadirkan dan Alhamdulillah Allah izinkan kita menjadi umat beliau baik insya Allah kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab silahkan apabila ingin bertanya kita masih siapkan kita tutup dulu majlis ini supaya kalau ada yang mau meninggalkan majlis sempurna pahala majlisnya sama-sama kita baca dulu surah al-asab saya mengajak semua jamaah sama-sama perdengarkan surah al-asab sahabat ini sunnah yang banyak hilang di tengah-tengah kita padahal sahabat nabi saking senangnya cintanya dengan surah ini kalau mereka kumpul tidak akan berpisah sampai sama-sama kita saling mengingatkan saling berpesan dan membaca surah ini semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi berada di atas muka bumi ini sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim kita tutup dengan menjadi kebaikan di sini dan saya inginkan kembali kepada host kita udah syahat baik start silakan apabila ingin bertanya kita sudah masuk sesi tanya jawab bisa menyampaikannya langsung rise hand atau langsung buka mic karena sudah kami aktifkan fitur untuk membuka mic langsung atau ingin menuliskan pertanyaannya melalui chatroom insya Allah akan kami bacakan sebelum pertanyaan masuk tadi saat tentang yang membaca Kulhu ya Kulhu Al-Falak dan Anas banyak tiga kali itu urutannya dibaca dulu masing-masing tiga kali atau Kulhu Al-Falak Anas terus di meludah angin lalu diusapkan kemudian diulang lagi Kulhu Al-Falak Anas meludah angin terus diusapkan begitu juga Kulhu Al-Falak Anas terus diludahkan baru diusapkan atau Kulhunya tiga kali Al-Falak tiga kali Anas tiga kali baru sekali usap ya ada beberapa cara yang disebutkan ulama tapi yang paling dekat dengan hal ini adalah setiap selesai membaca sekali Kulhu Allah Kulhu Al-Falak Kulhu Nafas meludah angin ya ingat ada tiga-tingatan tiupan ludah angin ludah sekalian ya jadi yang tengah-tengah ya yang tengah-tengah yang paling banyak diunakan Nafas ya setelah membaca tiga surat tersebut Nafas lalu kemudian diusap ke seluruh badan seperti itu sebanyak tiga kali memberikan keberkahan bagi badan kita perlindungan dari syaitan dan perlindungan dari mahabahaya ada pernah penelitian saya lupa pendetanya itu dari mana ketika ada orang baca doa tadi yang dianjurkan Nabi atau seperti yang dicontohkan Nabi itu seperti ada semacam apa ya gelombang yang memang seperti kubah yang menutupi adanya sehingga sebut pun itu kemudian tidak mendekat dia begitu menjauh sampai segitunya Allah kesimpulannya kita tidak usah menunggu pembuktian dari ilmuwan tentang sunnah-sunnah Nabi Nabi manusia terbaik tidak mungkin mencontohkan kecuali sesuatu yang terbaik kau tahu hikmahnya atau tidak sami na'wa'aqona masih ingat tentang lalat yang masuk ke dalam minuman dan harus dicelupkan dicelupkan tiga kali ini kan dulu habis dibuli habis-habisan sama orang-orang musuh islam pemenci-pemenci islam tapi dengan perkembangan keilmuan akhirnya setelah diteliti Allahuakbar satu sayap lalat itu membawa virus sementara penawarnya ada di sayap satunya itu kenapa nanti kemudian tidaklah dia memasukkan menenggelamkan lalat itu selalu tiga kali dalam air dan dia minum air itu seluruh seperti itu semoga kita bisa amalkan karena selama ini kuluhnya tiga kali alfalak tiga kali anak tiga kali tapi meniupkannya sekali dan mengusapkannya sekali itu boleh minimal itu boleh ada masalah yang bahaya kalau kemudian udah merasa perbenteng udah merasa kuat gak baca lagi itu bahaya Alhamdulillah baik ini ada pertanyaan izin anda bacakan ya silahkan ustaz saya pernah mendapat hadis kebiasaan Rasulullah lain sebelum tidur adalah membaca ayat kursi talba koroh dua ayat terakhir lalu wasiat Rasulullah kepada Fatimah membaca tasbih tahmid dan takbir tiga puluh tiga kali apakah ada sebaiknya urutannya dengan membaca doa-doa sebelum tidur Allahu akbar Allahu akbar bukan cuman yang kita sampaikan ini apa yang dibaca oleh Nabi ada banyak ada banyak jaman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diantaranya ayat kursi jadi tadi kalau mau menyempurnakan bentengnya perlindungannya setelah terikul tadi itu bisa ditambah dengan ayat kursi bahkan siapa yang baca ayat kursi maka syaitan itu akan menjauh darinya sampai paginya sampai esornya itu dasarnya ayat kursi tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah betul ini juga ayat yang senantiasa dibaca oleh Nabi karena Nabi mengatakan Allah itu memberi dua cahaya kepada Nabi tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya beberapa surah dalam Quran ada dalam Tawrat ada dalam Injil kandungan kandungannya tapi ada dua cahaya Allah berikan kepada Nabi dan umatnya tidak akan tidak pernah diturunkan sebelumnya apa itu Al-Fatihah Alhamdulillah maka anjuran saya jangan perbaiki baca Fatihah jangan sampai Fatihah juga masih belum standar Fatihah juga masih banyak salah padahal itu adalah syarat sah solat kita kalau surah-surah lainnya sambil belajar ini harus diperbaiki betul bacaan yang kedua cahaya yang diberikan Allah kepada Nabi adalah tiga ayat terhadiri surah Al-Kahfi ditambah bahwa Rasulullah pernah mengingatkan Sayyidah Fatima untuk baca tasbih takdir tahmin sebelum tidur dan itu jauh lebih baik dari adik dari punya pelayan maka semenjak Fatima siapa yang lebih sebut istri kita atau Fatima diklasnya Fatima radiyallahu anha dua anak dua putranya yang merupakan pemimpin pemuda-pemuda surga di didiknya menyiapkan makanan untuk suami tercinta sang amir pemimpin terbesar umat Nabi Muhammad s.a.w. saat itu dengan semua kesibukannya Fatima awad tidak punya pembantu tidak punya pelayan rahasianya adalah tasbih takdir tahmid sebelum tidurnya ada banyak lagi yang dibaca Nabi Nabi itu sebelum tidur juga baca kuliah ayuhal kafirun jadi Nabi itu sebelum tidur diantara yang dibaca kuliah ayuhal kafirun manfaatnya barang siapa yang sebelum tidur baca kuliah ayuhal kafirun kalau dia sudah tidak bangun-bangun maka dia mati dalam keadaan Allah bebaskan Allah bersihkan dia dari segala bentuk kepukuran dan kesirikan Allahuakbar apalagi yang dibaca oleh Nabi Nabi biasa baca surah al-Isra ya kalau surah-surah yang tadi itu pendek-pendek aman lah kita bisa amalkan al-Isra Allahuakbar ini gimana panjang begitu surah al-Isra itu dibaca sebelum tidurnya Nabi surah al-Zuma dibaca Nabi sebelum tidurnya Nabi al-Isra kenapa usaha al-Isra kalau kita punya momen ketemu dengan orang yang kita suka kita senang itu akan menjadi tenangan yang susah untuk kita lupakan contoh pas umrah kemarin ketemu dengan Sudeis diundang khusus sama Sudeis rumahnya pasti itu diabadikan dan nanti di dinding rumahnya ada foto dia dengan Sudeis bagaimana dengan Nabi yang diperjalankan berjumpa dengan Tuhannya bukankah itu momen yang tidak akan pernah dibaca oleh Nabi membaca surah al-Isra akan mengingatkan Nabi dengan pertumbuhan jadi cerita atau mencahah itu kenapa Nabi tidak pernah lupa untuk membaca surah al-Isra nah karena bicara tentang surah al-Isra mudah-mudahan jamaah rahmatullah kita yang jauh di Indonesia dan menjadikan ini sebagai penutup kita yang jauh di Indonesia jangan lupakan Masjidin Aksar tak harus dengan fisik kita berjaga-jaga ribat di sana tak harus dengan tenaga kita ribat berjaga-jaga di sana media sosialmu bisa menjadi media yang kau ribat berjaga-jaga di Aksar haritamu bisa menjadi bagian agar Allah catatkan engkau di antara mereka yang berjaga-jaga menderaan Aksar ilmumu bisa menjadi bagian dari engkau ribat dan yang terakhir doamu yang engkau pandetkan mengetarkan ini bagian dari mengambil peran kita bagian dari ribat menjaga kita pertama kita seperti itu ada pertanyaan tentang surat Al-Mulk sebelum tidur statusnya bagaimana karena setahu penanya ini bisa dibaca kapan saja tidak dikhususkan sebelum tidur jaman surat Al-Mulk dan beberapa surat surat Al-Quran secara umum ada surat surat yang memang Nabi itu baca di sebelum tidur ada surat surat yang Nabi sebutkan keutamaannya dan bebas kapan mau dibaca kalau ada orang mau baca sebelum tidur jangan disalahkan juga tidak ada masalah Nabi memerintahkan dibaca secara mutlak kapanpun itu di antaranya dan Al-Mulk dan hadisnya ada satu surat dalam Quran terdiri dari 30 ayat nanti pada hari kiamat satu surat ini yang terdiri dari 30 ayat akan terus memberikan pembelaannya bagi orang-orang yang membacanya sampai dia dimasukkan ke dalam surga segitunya seperti kira-kira silahkan kalau ada pertanyaan lagi kalau tidak ada seperti ini sudah pertanyaan terakhir izin kalau mau ditutup dengan closing statement Tafadol zaman yang terahmat Allah orang yang beruntung adalah orang yang dimampukan Allah meneladani bagi Nabi salallahu alaihi wasanam bukti kalau kita benar-benar beriman kepada Allah adalah seberapa besar engkau menjadikan Muhammad salallahu alaihi wasanam peladan kutuah pemimpin bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita semuanya dengan meneladani pengendian Nabi salallahu alaihi wasanam dan mustahil engkau meneladani Nabi kecuali engkau mengenali Rasulullah salallahu alaihi wasanam selain siroh nabawiyah syamail nabi ini penting untuk kita ketahui siroh itu kronologi peristiwa secara keseluruhan yang dilalui oleh Nabi Nabi Syamail khusus tentang InsyaAllah alaihi wasanam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Kharian Khasilan Ustaz Wabarakatuh Sebelum kami tutup izin mengumumkan InsyaAllah besok kita ada kajian halakoh Tadabur Qur'an secara hybrid silahkan bila ada yang ingin hadir secara offline dari Jalan Salam untuk hadir pukul 9 sampai pukul 11 apabila tidak bersempatan hadir InsyaAllah kami juga akan menayangkannya melalui Zoom sehingga kita laksanakan secara hybrid InsyaAllah besok pagi Besok pagi atau sore Semoga masih kemur sore atau dua kali kita buat besok Masih mencoba InsyaAllah pagi kita mulai jam 9 dan sampai dan InsyaAllah kami ingatkan juga di hari Jumat yang penuh kebetulan ini jangan lupa kita terus memperbanyak salat kita dan jangan lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang berjuang di Aqsa semoga Allah kuatkan mereka Allah berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestine dan di Aqsa sehingga kita bisa sering-sering berkunjung ke sana kita Allah izinkan untuk hadir salat di Aqsa dalam keadaan merdeka amin ya Allah ya Allah di ruh bidam nasib di Kaya Aqsa kalian Kak Syafat kita infokan bagi zaman yang rahmat Allah yang ada niat rencana ke Aqsa ada kapan kita rencana? InsyaAllah Februari tahun mendatang kalau yang sekarang ini tanggal 1 Mei tapi visa sudah tutup karena dia harus 40 hari sebelum keberangkatan InsyaAllah bersama 1 Mar maka tanggal 5 Februari tahun depan InsyaAllah Sambil kita di sana InsyaAllah Bismillah Semoga Allah mudahkan Allah kuatkan baik kita tutup semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari Allah mampukan kita untuk mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya mendaklakannya serta berjihad dengannya semoga Allah ridhoi apa semua yang kita lakukan mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa untuk kajian sama yang berikutnya InsyaAllah tanggal 5 Mei Jumat pertama setiap bulannya ada subuh bersama guru kita Ustaz Doktor Umar Maka kita tutup dengan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh